Sesuai dengan fikih seperti di Syaih Al-Bukhari, ada kitab Tauhid, ada kitab As-Salah, ada kitab As-Siyam. Maka disini As-Syaikh menyusun dari segi musnad. Siapa sahabi perawi hadith ini, dikumpulkan hadith-hadithnya. Dan dengan syarat tadi Syaih. Maka itu makna As-Sahih Al-Musnad. Maka hadith yang pertama dari sahabat Musnad Ubaid Ibn Ka'ab. Karena Syekh menyusun dari abjad alfabetikal, lugatil arabiyah dari alif sampai ya. Maka Ubaid awalan dari alif. Alif bahdah hubah idan Ubaid. Maka ada hadith Abu Hurairah. Maka ada hadith Abu Hurairah. Anas aksar hadithan bin Ubaid. Toib Anas alif ba'dahunun. Walakin Ubaid alif ba'dahubah. Maka Ubaid didahulukan bukan karena dia lebih banyak periwayatan hadith. Wala kimuhuna kuddimah li'ajli Ubaid. Dari segi urutan nama. Famusnad Ubaid Ibn Ka'ab Barakalahu Fikum. Dijadikan sahabat yang pertama dikarenakan alfabetikal alif ba'dal ba'dah. Idan harjah. Unwanul kitab, judul dari kitab As-Sahih Al-Musnad. Maknanya adalah hadith-hadith yang sahih dan hasan. Wa makna Al-Musnad. Harus dia itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Yang diriwayatkan oleh sahabat yang ditentukan disini. Seperti sahabat Ubaid Ibn Ka'ab. Meriwayatkan dari Nabi. Itu maknanya. As-Sahih Al-Musnad jelas. Mimma. Mimma hunna. Min. Ma. Dari min dan ma. Ada itu gom. Mimma. Dari. Yang ataupun apa-apa. Laisafis sahihain. Selain dari as-sahihain. Maknanya. As-Sih. Rahimallah. Mengeluarkan hadith-hadith yang dia periksa sahih. Di dalam kitab Kutubus Sunnah dan Kutubul Masanid. Kutubus Sunnah seperti Sunnah seperti Sunnah Abidawun, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah. Dan Sunnah-Sunnah yang lain. Dan Kutubul Musnad seperti Musnad Imam Ahmad, Musnad As-Syafi'i. Dan Kutubul Musannafat seperti Musannaf Abdirazad dan Musannaf Imam Ibn Abi Sa'ibah. Dan Kutub-Kutub yang lainnya. Maka maknanya dari kitab ini. Mimma Laisafis sahihain. As-Syikh memeriksa hadith. Yang dikeluarkan selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Dan dia sahihkan. Maka nanti kalau kita baca kitab ini. Kok tidak ada yang Syikh menyebutkan. Qolal Imamul Bukhari. Atau kadang-kadang dilihat juga tidak ada Syikh menyebutkan. Qolal Imamul Muslim si sahihih. Kenapa tidak disebutkan Syikh Al-Bukhari dan Imam Muslim di sahihnya? Inilah syarat beliau. Beliau memasukkan hadith-hadith yang sahih saja. Selain dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka mulai sekarang kita mengetahui dari judul. As-Syikh Al-Musnad Mimma Laisafis sahihain. Hadith-hadith yang sahih. Sanatnya selain dari yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka ini akan menambah pengetahuan kita tentang hadith-hadith yang sahih. Selain yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Karena telah sepakat para ulama ahli sunnah. Ahlul hadith bahkan. Bahwa kitab sahih Al-Bukhari paling kuat. Setelah Al-Quran. Maka sahih Al-Bukhari dan Muslim yang mutafakun alaih. Kemudian setelah mutafakun alaih. Maka didahulukan Imam Al-Bukhari. Setelah Imam Al-Bukhari. Maka kitab yang paling sahih. Sahih Muslim. Maka susunannya Al-Quran. Kemudian kitab mutafakun alaih. Dan juga kitab Al-Bukhari. Dan kitab Muslim. Kemudian. Seperti kami dulu belajar di Yaman. Maka kebanyakan masyaih-masyaih kami disaat mempelajarkan kitab ini. Dan juga merujuk kepada kitab ini. Mereka mengatakan kitab yang paling sahih. Setelah Al-Quran. Setelah mutafakun alaih. Setelah Al-Bukhari. Dan setelah Muslim. Kitab. Syih kami Al-Jami Usaih dan. As-Sahih Al-Musnad. Mimma Laisafi Sahihain. Karena hadith ini mempelajari hanya dari satu sanat. Diperiksa oleh As-Sahih. Dari bersambungnya sanat. Dari ruat-ruatnya yang sikot. Dan tidak ada syad dan tidak ada mu'ah. Maka dia sahihkan dari satu jalan. Maka. Dikatakan oleh guru-guru kami dulu di Yaman. Kitab yang paling sahih setelah Al-Bukhari dan Muslim. Adalah kitab Syih kami. Dan begitu pun kita bisa mengatakan. Begitupun kitab Syih Al-Albani di Sahihah. Namun perbedaannya As-Sahih Bukhari disini. Dia menghukumi satu sanat. Adapun di kitab As-Sahihah Syih Al-Albani. Bisa jadi kumpulan hadith-hadith yang da'if. Ada satu jalan da'if. Kemudian datang jalan yang lain. Maka bisa naik kepada Hasan Mibairi. Ataupun Syih Al-Iqairi. Maka itu kitab As-Sahihah. Yang ada di kitab As-Sahihah Al-Albani. Kadang-kadang membicarakan satu sanat. Pensoyihannya kadang-kadang dengan jalan yang lain. Adapun perbedaan dengan Syih kami Mukbil. Syih Mukbil pertama menyusun. Di dalam kitab ini sesuai musnad. Musnad Abi Hurero. Kumpulan hadith-sahih Abi Hurero. Kumpulan hadith-sahih. Dari. Para sahabat yang lain. Dan dilihat dari satu sanat. Kebanyakan seperti itu. Sehingga seperti di kitab Al-Bukhari. Satu sanat dihukumi sahih. Kitab Muslim. Adapun. As-Sahih Al-Albani rahimahullah. Di dalam As-Sahihah. Bisa jadi mengumpulkan beberapa jalan. Dari hadith-hadith yang da'if. Kemudian dinaikan kepada sahih Al-Hasin. Kitab-kitab yang sahih selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Bisa menjadi rujukan bagi kita. Juga. As-Sahih Al-Musnad Bimala Isafi Sayiha. Karya Syih kami dan Jami Us-Sahih. Dan begitupun kitab-kitab As-Sahih Al-Albani dari As-Sahihah. Yang merupakan kumpulan hadith-hadith yang sahih. Setelah kita mengetahui judul dari kitab As-Sahih Al-Musnad Bimala Isafi Sayiha'in Awas nanti akan saya tanya. Di pelajaran yang akan datang. Karena dengan faham dari kitab. Faham judul kitab. Kita bisa mengetahui isi kitab. Secara mujman. Secara menyeluruh. Apa sih maknanya kitab ini? Sehingga kita masuk kepada hadith-hadith satu persatu faham. Makna dari ucapan As-Sahih di dalam kitab. Maka kita masuk kepada musnad yang pertama. Musnad al-awwal akhtaruhusayih musnad Ubey ibn Ka'ab. Maka dari hadith Ubey ibn Ka'ab ada banyak hadith. Seperti antumlihat. Dan kita mulai pada hari ini. Hari perdana. Masuk kepada hadith yang pertama. Hadith al-awwal. Qala Abdullah ibn Ahmad fi zawaidil musnad. Fi mujallad al-khawmiz safha. Miah sita wa thalatun. Qala syaykhuna muqbir. Fi kitabihi sahihil musnad. Musnad Ubey ibn Ka'ab. Radiyallahu anhu. Qala Abdullah ibn Ahmad fi zawaidil musnad. Mujallad al-khawmiz safha. Miah sita wa thalatun. Hadithana Muhammad ibn Abdurrahim. Abu Yahya al-Bazzar. Hadithana Abu Hudhaifah. Musa ibn Mas'ud. Hadithana Sufyan. An Yunusa ibn Ubeydin. An Ilhasan. An Utey. An Ubey ibn Ka'ab. An Ubey ibn Ka'ab. Qala Rasulullah s.a.w. Inna mat'am ibn Adam ju'ila masalah li dunya. Inna mat'am ibn Adam ju'ila masalah li dunya. Wa inqazzahahu wa malahahu. Fangduru ila ma yasiru. Fihad al-hadith barakallahu fikum. Sirkhuna muqbil. Yang kul min kitab Abdillah ibn Ahmad. Faman huwa Abdullah ibn Ahmad? Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal waladul imam. Fa'imam Ahmad indahu musnad imam Ahmad. Wahuna Abdullah indahu kitab zawair musnad imam Ahmad. Fa'imam Ahmad ibn Abdurrahim. Abu Yahya al-Bazzar. Fa'imah Ahmad ibn Abdurrahim. Huwa Abu Zuhair al-Qurasi. Kunyahnya Abu Yahya. Al-Qurasi. Min Quraish. Wa huwa barakallahu fikum. Min Tobaqah Tihadi Asyid. Dia ada di Tobaqah yang ke-11. Maka dia sezaman dengan imam al-Bukhari. Idan walad imam Ahmad Abdullah. Anzal min imam al-Bukhari fi sindi. Maka gurunya imam al-Bukhari. Bapaknya imam Ahmad. Maka Abdullah meriwayatkan dari zaman-zaman orang-orang di imam al-Bukhari. Dan Muhammad ibn Abdurrahim al-Bazzar dari zaman rawi-rawi sezaman imam al-Bukhari di Tobaqah ke-11 Haji Asyid. Adapun pendudukan beliau. Maka beliau Muhammad ibn Abdurrahim Abu Zuhair. Atau dikenal Abu Yahya al-Qurasi al-Bazzar. Maka dia Wallahu'a'lam arfa minasikoh. Dia di atas dari sikoh. Ditawisik oleh para ulama. Seperti An-Nasai Dan juga Abu Dawud As-Sidhistani. Dan yang lainnya Seperti Ad-Dahabid Seperti Ad-Darukud Nikol Hafidun Sabtun Dia adalah di atas derajat sikoh. Sabtun Hafidun Dan Al-Bagdadi Al-Khutib mengatakan Mudkinun Dhabitun Dan Yahya al-Sidh mengatakan Sikotul Amin Maka inilah Derajat Beliau Di atas derajat sikoh. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Musa ibn Mas'uf Abu Hudhaifah Maka Abu Hudhaifah Musa ibn Mas'uf An-Nahdi Disini dia Rawi yang Fitabakoh atasnya Makananya Itbah Utabi'in As-Soghi Seorang Itbah Utabi'in Yang paling kecil Dan dia dirutbah Yang Pas-pasang Soduk Hasanul Hadis Maka dia rawi yang Soduk Hasanul Hadis Maka hadisnya Dikarenakan Dia menjadi Hasan Maka Musa ibn Mas'ud Barakalahu Fikum Al-Basri An-Nahdi Kita katakan tadi Soduk Hasanul Hadis Seperti disebutkan Para ulama Abu Hakim Al-Razi Mengatakan Soduk Dan juga Imam Al-Hakim Mengatakan Kathirul Wahba Dan berkata Imam Ahmad Ibn Muhambal Min Ahli Sir Maka dia Ba'if Seakan-akan Seperti rawi yang Ba'if Dan disebutkan oleh Al-Fallas Amri Ibn Ali Layu Hadis Layu Hadis Anhu Man Yabsurul Hadis Tidak meriwetkan dari dia Bagi orang-orang yang memang Mempunyai kemampuan Ilmu Hadis yang kuat Maka dari sini Barakalahu Fikum Para ulama Mengatakan Seperti Ibn Sa'ad Al-Wakidi Si Kotun Insya Allah Maka penggabungan Ucapan Seperti Si Kotun Insya Allah Dan ucapan Para ulama Abu Hatim Dan yang lainnya Mengatakan Soduk Labak Sabihi Menjadikan Rawi ini Pas-pasan Di dalam Ilmi Hadis Maka Kalau Satu rawi Ada yang Hasan Ataupun Soduk Maka Mengilzamkan Sanadnya ini Meskipun Semuanya Si Kot Hadis ini Menjadi Hasan Fahim Tung Maka penghukuman Ilmul Hadis Min Hasan Ila Daif Semuanya Dikembalikan Kepada Siapa yang Paling bawah Derajatnya Maka disini Akan kita lihat Semua Derajatnya Sikop Namun Karena ada Satu yang Soduk Hasanul Hadis Maka turun Derajatnya Kepada Hadis Yang Hasan Maka disini Abu Hudaifah Musa Ibnu Mas'ul Dera Yang Soduk Hasanul Hadis Kemudian Kembali Kepada Mat Hadis 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 Mas'ul 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 Hmm Hmm Terima kasih.